Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada malam ini Uncle Ajis akan menceritakan sebuah Kisah pengalaman gaib Dimana Kisah ini menceritakan perjalanan Pada malam hari Pulang kuliah Di Bandung Hari ini pukul menunjukkan Jam 17.30 Akibat dosen yang sangat killer Akhirnya aku telah pulang ke rumah Seharusnya Saya pulang jam 3 sore Hanya saja Ada salah satu dosen Yang memajukan jadwal Dan terpaksa Aku harus pulang malam Di tengah perjalanan Aku melewati sebuah pemakaman umum Dan tiba-tiba Aku merasa ada angin yang menerpa Bagian punggungku Membuat bulu kuduku merinding Karena perjalanan Karena perjalanan mulai kerimis Aku berniat ingin membeli kopi dan rokok Di sebuah warung Di dekat pertigaan Jalan menuju rumah Dan akhirnya berhentilah Aku disana Setelah aku memesan segeras kopi Dan duduk di bangku Warung si ibu Si ibu pun Bertanya kepadaku Dek Kenapa itu teman perempuannya Terdibawa kesini Kasian loh Sendirian Teman yang mana bu Aku sendirian Dari tadi Tadi Yang dibonceng Salah si ibu Cantik loh Langsung dong Saya ngelirik motor Tapi Tak ada apapun Dan si ibu warung pun tetap bilang Ada perempuan pake baju putih Rambutnya panjang katanya Eh Kau merinding ya Pikirku Akhirnya aku pulang Dan saat pulang Aku lirik-lirik sepion Dan ternyata Memang ada Wanita berambut panjang Berbaju putih Di belakangku Siapakah wanita berambut panjang Yang dibonceng itu Anggel Ajus Undur Pamin Sekian cerita Untuk hari ini Akhir kata Wabilahi Topik walhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi Terima kasih telah wabarakatuh Bye 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 selamat menikmati